Pemirsa dinilai telah menyerobot lahan milik pribadi keluarga ahli waris memasang pelang ke pemilikan lahan di lokasi pengerjaan proyek Tol Cisumdaw. Pemasangan pelang ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan keluarga ahli waris dengan pengerjaan proyek Tol Cisumdaw yang di lahan mereka, karena selama ini pihak ahli waris belum mendapatkan kejelasan ganti rugi tentang pembebasan lahan mereka yang akan dijadikan jalan Tol Cisumdaw. Ahli waris atas kepemilikan lahan seluas 54 hektare langsung memasang pelang kepemilikan lahan di lokasi pengerjaan proyek Tol Cisumdaw, Seksi 6, yang berlokasi di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pelang tersebut bertuliskan tanah ini milik ahli waris bernama R.K. Sanjaya Diningrat berdasarkan putusan PT UN Bandung tahun 2005. Kuasa hukum ahli waris Satria Prayoga mengatakan pemasangan pelang di tanah seluas 54 hektare ini merupakan tanda dari pemilik yang sah. Namun ironisnya tanah sudah digarap oleh pihak pengerjaan Tol Cisumdawu. Pihak ahli waris sudah beritikat baik dengan melakukan koordinasi dengan pihak PPK lahan, BPN, dan pihak lainnya. Namun hingga saat ini tidak ada konfirmasi dan penyelesaian yang jelas ke pihak ahli waris. Selain itu pihak ahli waris pun sudah melakukan upaya hukum sampai pengadilan dan sudah ada keputusan dari PT UN Bandung dan menyatakan bahwa pihak BPN Kabupaten Sumedang harus menerbitkan sertifikat kepemilikan atas nama ahli waris. Jadi pematokan yang kita pemasangan, pematokan atau pemasangan tanda hak milik kita ini kita lakukan keramakan ilahan kita ini ternyata sudah dilakukan pekerjaan oleh pihak pencipta-pencipta. Dalam hal ini kita ini sudah melakukan koordinasi beritikat baik, beretika untuk berkoordinasi baik itu dari Kedua Panitia, P2T, kemudian dari pihak BPN, dan sebagainya. Sampai dengan detik ini kami tidak ada konfirmasi. Jadi tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan itu adalah kan diskusi publik, gitu kan, memanggil pihak-pihak yang mengklaim, kemudian konsinyasi, kemudian pebayaran, dan sebagainya. Sementara itu pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan lahan Toh Cisumdawu, Wisnu Priambodo menyatakan proses pembebasan lahan di seksi 4 hingga 6 masih proses. Sedangkan lahan yang sudah terbebaskan mencapai 35 persen. Yang mengklaim kawasan itu adalah milik mereka. Mereka mempunyai dasar adalah putusan pengadilan. Terkait dengan itu juga secara detailnya juga saya kurang paham seperti apa dan bukan kemudian dengan saya lah untuk memberikan stresmen kaitannya dengan siapa pihak yang berwenang kaitannya dengan tanah kawasan hutan tersebut. Seperti itu sih. Tapi yang pasti kalau dari mereka itu pegangannya adalah putusan pengadilan, untuk kawasan itu pegangannya adalah SK dari Bumbu Menteri LHK. Seperti diketahui, pengerjaan proyek Toh Cisumdawu ditargetkan rampung pada akhir tahun 2021. Namun sayangnya hingga saat ini pembebasan lahan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan Toh Cisumdawu tersebut. Diki Guntara, Bandung TV